Halo Sobat Grid Games, selamat datang di What's On This Week. Kali ini bersama gue Randi yang akan ngasih tau kalian beberapa berita populer seputar dunia game dan esports selama satu minggu kebelakang. So, langsung aja kita masuk ke berita pertama. Turnamen League of Legends World Championship 2020 baru aja selesai digelar nih. Damwon Gaming berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Suning di partai final dengan skor 31. Tim asal Korea Selatan itu sukses mematahkan dominasi tim Cina di pilihan dunianya League of Legends. Mereka juga jadi tim asal Korea Selatan pertama yang jadi juara League of Legends World Championship 2020 setelah 5 tahun. Wah, selamat ya Damwon Gaming. Kita lanjut ke berita kedua. Masih dari game MOBA, kali ini ada Arena of Valor yang baru aja ngerayain ulang tahun gamenya yang keempat nih. Dalam rangka ngerayain hari jadinya, AOV ngerilis skin khusus bertema Ultraman. Kamu bisa ngedapetin skin specials boost secara gratis lho. Caranya gampang banget, kamu tenggelokin aja ke dalam game, terus langsung klang deh skinnya. Berita selanjutnya datang dari game 4TG paling populer saat ini yaitu Genshin Impact. Game Viral 1 ini akan mendapat update ke versi 1.1 dengan mengusung tema New Star Approach. Nantinya, akan ada banyak konten baru yang dihadirkan, mulai dari misi baru, event musiman baru, hingga 5 karakter baru. Update-nya sendiri akan sedia untuk di-download pada tanggal 19 November 2020. Jadi, catat tanggalnya lah. Ini dia nih yang udah ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. PlayStation 5. Yap, konsol next-gen buatan Sony itu udah terdaftar di situs sertifikasi poster lead gen SDPPI Camcon Info pada 3 November 2020. Hal itu menandakan kalau PS5 akan hadir di Indonesia gak lama setelah diluncurkan secara global pada 12 November 2020. Meski belum ada info resminya, beberapa kabar menyebut kalau PS5 bakal mendarat di tanah air pada 19 November 2020. So, kita tunggu saja ya. Terakhir, ada gelaran turnamen Mobile Legends Professional League Invitational yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Tepatnya, mulai 27 November sampai 6 Desember 2020. Sama seperti edisi sebelumnya, MPL Invitational masih akan dilangsungkan dengan format online karena pandemi COVID-19 yang masih menyebar. MPL Invitational bakal menghadirkan 20 tim undangan dari 5 negara asir tenggara. Yang terdiri dari Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan tentunya Indonesia. Ada 8 tim tanah air yang diundang untuk berkompetisi di sana yaitu Alter Ego, Aura Fire, Big Hatron Alpha, Evoz Legends, Geek Fan, GenFlix Aerowolf, Oni Esports, dan RRQ Hosi. Total hadiah yang diprodukkan senilai 100.000 USD atau kalau dikonseksikan krupia itu mencapai 1,5 miliar. So, itu saja beberapa berita terhangat dari dunia game dan esports selama 1 minggu terakhir. Kalau kamu mau tahu info lebih banyak tentang dunia game dan esports, bisa follow instagram atgripgames atau kunjungi situs games.grip.id. Kalau gitu, gue Randy Kamik, sampai berjumpa di game info berikutnya. Bye!